Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menerima visitasi Komisi Informasi Pusat terkait masuknya Wali Kota Jambi dalam 10 Besar Anugrap Tinar Buka atau Keterbukaan Publik Tahun 2023. Dalam visitasi tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan bahwa ini merupakan apresiasi dan prestasi yang sangat baik bagi pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menerima visitasi Komisi Informasi Pusat terkait masuknya Wali Kota Jambi dalam 10 Besar Anugrap Tinar Buka atau Keterbukaan Publik Tahun 2023. Visitasi ini dilakukan di Ruang Rapat Bapak Kota Jambi, Kamis 6 April 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menunturkan bahwa masuknya Wali Kota Jambi dalam 10 Besar Tinar Buka ini merupakan suatu apresiasi dan prestasi yang sangat baik. Dalam visitasi itu, Wakil Wali Kota Maulana didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, serta OPD terkait juga memaparkan kembali tentang titik-titik penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam keterbukaan informasi publik, mulai dari kebijakan pimpinan hingga pelaksanaan di lapangan. Ya, saya kira, publik kita sejak di awal kami dilantik sudah mulai kami buat dari kondisi-kondisi awalnya yang saat ini semua sudah sangat terbuka kepada masyarakat, apapun terbukaannya terutama yang berkaitan dengan layanan dasar, misalkan pendidikan, bahagian-bahagian sosial, sangat terbuka masyarakat dan kita semua selalu menjelaskan untuk mengajar kita. Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi Prospita Visi Paulin mengatakan pemberian anugerah dinar buka ini dalam rangka Hari Keterbukaan Nasional, di mana untuk tahap awal dilakukan verifikasi terhadap website, mengingat website merupakan salah satu media terpercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Memberikan anugerah dinar buka, ini penghargaan bagi adik tiga takut guri, Bupati Rolikota, kemudian OPD atau SKPD, dan satu-satunya penyelenggara pemilu yang sudah berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik, kerja-kerja keterbukaan. Nah, tahap awal kami melakukan verifikasi terhadap website. Kenapa website? Karena ada kewajiban bagi badan publik untuk mengelola websitenya dengan baik sebagai media informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Nah, dalam tahapan website, pemerintah Provinsi Jambi melaju ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi, di mana Bupati datang langsung, Wali Kota datang langsung untuk mempresentasikan apa saja yang sudah dilakukan untuk keterbukaan informasi di Provinsi dan Kami Kota Jambi. Lilis Carlina, Cik TV, Pelaporkan.